Pasangan artis Diki Chandra dan istri berkunjung ke situ Sanghyang Tasikmalaya untuk menyapa warga sekitar. Dalam kunjungannya tersebut, Diki Chandra mengenalkan istrinya Rani Permayani yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRDRI dari Partai Hanura Dapil 11 yakni Kabupaten Garut, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Pasangan artis Diki Chandra dan istrinya Rani Permayani berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya tepatnya ke objek wisata situ Sanghyang. Kunjungan ke Kabupaten Tasikmalaya ini dalam rangka menghadiri undangan dari Ketua DPRDRI Partai Hanura Kabupaten Tasikmalaya. Di Kabupaten Tasikmalaya, mantan wakil Bupati Garut dan istrinya mengunjungi situ Sanghyang keduanya juga mengunjungi Kota Tasikmalaya dengan agenda serupa. Dalam kunjungannya ini, keduanya nampak berbaur dengan warga sambil sibuk melayani permintaan foto dari warga. Dalam kesempatan ini, Diki Chandra mengenalkan istrinya yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRDRI mewakili Dapil 11 dari Partai Hanura. Jadi intinya sih silaturahim, kebetulan permintaan dari istrinya juga. Jadi saya sih pada dasarnya saya cuma bawa badan aja, sok mau dibawa kemana? Saya juga menyatakan pesan yang baru pertama kali saya pesan yang disitu. Yang ini juga mengantar istri saya, kebetulan saya insyaallah. Bila Allah inginkan, sekarang jadi membaca lagi. Amin. Saya kebetulan karena terkenanya kalau di Bunggara wilayah Rani Permata, sebetulnya nama aslinya Rani Permayani. Jadi Permata itu kesebutan sayang saya, Permata. Permata itu. Jadi jalan-jalan sekarang saya inginnya ikut sama Ketua DPC, Nabi Rwakumara, katanya ada rencana ke Jalimu, ada di acara Agustusan, dan ke beberapa tempat salah satunya kesini. Tak sekedar mengenalkan sang istri yang akan nyalek, Diki mengaku kunjungannya ke Tasikmalaya ini yakni untuk berbagi pengalaman dengan para baca lehanura yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.